Hai duk-duk Hai tempat atur 84 vario 125 tempat atur 85 vario tempat atur 68 vario 12 vario 11 pasi hmm Sampai jumpa Kondisi setelah kita buka ya Ini setelah kita bongkar Ini unitnya Seperti ini Ternyata Paking bloknya Ini sudah ada Bekas ada linknya Jadi kondisinya motor ini Sudah pernah dibongkar Seperti ini Ini jelas Yang menjadikan kebocoran seperti ini Ini tidak rata Kemudian pakingnya ini Juga menjadi masalah Pakingnya ini Nutnya itu sudah tidak ada Seperti ini ya Ini nutnya Mana saya punya Paking yang ori-ori Ada mentolnya ini Nah Ini kalau dipegang Di gerai-gerai begini Itu ada nutnya Biarpun sudah terpasang Bekas Tapi tetap ada nutnya ini Mentol gitu Dan ini sudah tidak ada yang ini Alus rata ini Tidak ada nutnya Jadi bedanya Paking yang original Sama yang mitasi seperti ini Kalau bisa pakai yang Original Pakainya Nutnya Tidak ada Setelah kena press Baut Blok sama copnya Jadinya nutnya hilang Jadi rata Ini juga bisa menjadi penyebab Kemudian ini Jelas tidak rata Nanti kita Coba kita scrub ya Nanti kita scrub Apakah Kalau memang ini nanya rata Berarti memang fake Masalahnya juga dari Paking Paking cop Dan ini Saya juga ada Vario 125 Ini sudah saya scrub Kondisinya seperti ini Ya Oke Kita tak Kita state ya Waduh Tolong rem no aku Start no Ini sudah saya scrub Ayo Kerem Kerem Tetap Tanteng Ini sudah panas Lagi ya Ini habis ganti piston Sudah saya scrub Ganti paking Mati kan juga Tidak ada Gelembung Nah Kerem Nerem nih Serem Nerem 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 Ya Ini saya stop lagi Nah Tidak di kameranya Nah Sih ya Sih Tapi aman Tidak ada gelembungnya Harus Tidak boleh bergelembung Matikan kontak juga Tetap Anteng Ini kondisi Ini kondisi Normal Sudah Di scrub Block sama Kopnya Pakainya juga Baru Butter pumpnya ini Juga baru Selesai Ganti Butter pump Masih Menyala merah Yang kasusnya Yang ini tadi Oke kita Lampingkan kita Scrub Nanti kita Cek Apakah memang Benar-benar Kopnya ini Mulet Dekat rata Ataukah memang Tik masalahnya Dari Pakainya yang Kurang bagus Ya lanjutannya Kita coba Scrub Silindernya Wow Seperti ini Penampakannya Ini Tidak kena Yang pinggir-pinggir ini Kena Yang ini Sama saja Bloknya Bloknya Sama saja Jadi kalau Gosok Jangan begini Nanti akan Begini Goyang Gosoknya itu Muter Muter Segini terus Ini juga sama saja Malah lebih parah Ini Ini kena Yang ini Lalu hitam Kayak gini Masalahnya Ada di Ini Jadi untuk Pengalaman saja Penanganan Butter pump Itu memang Gampang-gampang Sudah Ini pertama Datang ke Tempat saya Ganti Water pump Ganti water pump Water pump Sudah diganti Selang Dua minggu Telepon Jika Tanda merahnya Kalau dipakai Jauh Menyala Kita cek Disini Saya akhirnya Ada kebocoran Karena kita juga Memberikan garansi Penuh Jika memang Termosat Apa namanya Water pump Ini Nanti Error Ada masalah Lagi Kita ganti Yang baru Ternyata Aman Termosat Sudah Dikancel Sejak Kemarin Sejak Yang dulunya Ternyata Ada Belembung Udara Saat Setat Dan saat Mesti Dimantikan Itu terindikasi Dari Paking Jebol Ataupun Sliderhead Slidercop Yang Mulet Jadi Untuk Ciri-cirinya Tanda-tandanya Jika Jika Ini Mulet Itu Tanda-tandanya Atau Ciri-cirinya Seperti Tadi Seperti Video Tadi Sudah Itu saja Sedikit cerita Hari ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menambah Kawasan Kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi